Tiga, dua, satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Terlebih dahulu mahirah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas curahan rahmat dan limpahan karunianya Sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Wisuda Program Diplomatika ke-38 Program Sarjana ke-49 Dan Program Magister ke-26 Gelombang 2 tahun 2019 Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 This thing is just ladies and gentlemen Good morning and welcome to the graduation ceremony Of Diplomatory, Beheller, and Magister Program Second term of 2019 Sultan Ageng Tirta Yasa University Sidang terbuka Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Akan segera dimulai The graduation ceremony will now commence Prosesi Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Terdiri atas Rektor Para Wakil Rektor Para Dekat Direktur Pasar Sarjana Ketua LPPM Para Guru Besar Dan Para Dosen Perwakilan Jurusan Prosesi Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Prosesi Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Memasuki Ruang Upacara The Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Enter Senat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Memasuki Ruang Upacara Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton Selamat menonton Ayah hati-hati, ya Nabi Allah, ya Rasulullah My heart is so full of longing, I wish to be close to my beloved I dream to walk in the street of Medina, and to queen the thirst of my spirit I'm visiting you, Muhammad Betapa rindu hatiku, ingin dekat dengan kekasihku Datang ke kota Medina, melepaskan jahat jiwaku Mengunjungimu, ya Muhammad Assalamualaikum, ya Rasulullah Assalamualaikum, ya Habibim, ya Nabi Allah Assalamualaikum, ya Rasulullah Assalamualaikum, ya Habibim, ya Nabi Allah Assalamualaikum, ya Rasulullah Assalamualaikum, ya Rasulullah Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara Singing the National Anthem Indonesia Raya Assalamualaikum, ya Rasulullah 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 Ageng Tirtayasa oleh Ketua Senat The graduation ceremony of Diplomacy Beholler and Magister program second term of 2019 Sultan Ageng Tirtayasa University will officially open by the chief of Senat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kami hormati Gubernur Roshi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Profesi Banten Bapak Dr. Al-Muqtabar MSI yang kami hormati Insya Allah masih perjalanan Profesor Dr. K.H.J. Said Akil Shiroj Guru Besar Muntas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kita doakan beliau lancar para guru besar yang amat pelajar yang kami hormati para anggota Senat Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang kami hormati ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Untita yang kami hormati hadir Profesor Dr. Dodi Nandika MSI K.H.J. Mbai Mulya Sarif para Dekan Direktur Paskasarjana Ketua Lembaga para Wakil Dekan Bira Akademik Wakil Direktur yang kami hormati para Kepala Biro yang kami hormati Pimpinan Jurusan dan Prodi di lingkungan Untita yang kami hormati para Pimpinan Perluan Tinggi Mitra Untita yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Untita yang kami hormati para wisudawan dan keluarga yang berbahagia serta hadirin sekalian yang kami hormati dengan senantiasa mengharap hidup Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sidang terbuka Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara wisuda program magister ke-26 program sarjana ke-49 dan program diploma ke-39 Kelombang ke-28 Kelombang ke-2 tahun 2019 dengan resmi dinyatakan dibuka pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ibnu Bastara kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Pertama 00001, Ahmad Bukhori, tempat tanggal lahir, Tangerang, 12 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, IPK 3,95, program studi FKIP. Pertama 00001, Ahmad Bukhori, tempat tanggal lahir, Tangerang, 26 Maret 1998, jenis kelamin perempuan, IPK 3,68 dari FKIP. NIM, 333-115-0074, nama Muhammad Ibrahim Aji, tempat lahir, Jakarta, 17 April 1997, jenis kelamin laki-laki, IPK 3,78, program studi teknik. NIM, 444-21-50059, nama Rinda Triutami, tempat tanggal lahir, Bayah Lebak, 4 Agustus 1997, jenis kelamin perempuan, IPK 3,86 dari Pertanian. NIM, 555-115-0062, nonik Hurtanatul Ainiah, tempat lahir, Pandeklang, 30 Mei 1997, jenis kelamin perempuan, IPK 3,82 dari Ekonomi dan Bisnis. NIM, 5504-16-0025, Dinda Zatira, tempat tanggal lahir, Medan, 10 Mei 1998, IPK 3,89, program studi ekonomi dan bisnis. Sembilan, NIM, 6670-15-0035, nama STR Vianti, tempat lahir, Cianjur, 14 Agustus 1998, jenis kelamin perempuan, IPK 3,93 dari PISIP. Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 Agustus 2019, Rektor Prof. Dr. Haji Solahidat, MPD, NIP, 1958-0509-1984-03-1003, dicap dan ditandatangani. Pidato Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, kepada Prof. Dr. Haji Solahidat, MPD, kami silakan. Speech from Rektor Sultan Ageng Tirta Yasa, University, Mr. Prof. Dr. Haji Solahidat, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bantem yang diwakili oleh sekaligus daerah, Bapak Dr. Al-Muttabar MSC yang kami hormati. Para guru besar yang amat terpelajar yang kami hormati, para anggota Senat undi yang kami hormati, anggota Dewan Pertimbangan undi yang kami hormati hadir, Kakanda Prof. Dr. Doni Nadi KMS dan Bapak Haji Mbak Imulia Sarif. Para Wakil Rektor yang kami hormati, para Dekan, Direktur Pasar Sarjana, Ketua Lembaga yang kami hormati, para Wakil Dekan, Wakil Direktur Pasar Sarjana, Sekretaris Lembaga yang kami hormati, para Biro yang kami hormati, para UPT, Kepulau Bagian dan Subagian yang kami hormati, pimpinan jurusan program studi yang mewakili Direktur PTKS yang kami hormati, Ketua Umum Ikatan Alumni Unti Ita yang kami hormati, para dosen, pengurus Dharma Wanita Persatuan Unti Ita yang kami hormati, para wisudawan yang berbahagia, Pesta Prata Mundangan yang kami muliakan. Seraya memanjatkan puji syukur ke Allah SWT atas rahmatan karunianya pada hari yang cerah dan mudah-mudahan penuh barokah ini, kita bersama-sama hadir mengikuti upacara wisuda program Diploma III ke-38, program Sarjana ke-49 dan program Magister ke-26, gelombang ke-2 tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta para pikirnya yang setia hingga di jaman. Perlu kami sampaikan, 4 bulan yang lalu, saya menyampaikan di tempat ini, bahwa wisuda gelombang ke-2, yang dimaksud sekarang ini, akan dilaksanakan di kampus baru. namun, namun Bapak Dodi, 4 bulan yang lalu, yang kami rencanakan itu, satu peralatan, yang memang dipesan dari luar, apa namanya itu, Space Frame, dengan aturan dari Kementerian Pendagangan dan Penelusiaan, terlambat datang. Dan beberapa bulan yang lalu, kami dengan pihak kontraktor penasaran, mendatangi ke tempat itu, dan konon sekarang dalam perjalanan, dan barang itu kurang lebih, ada 9 kontainer banyak, untuk Space Frame itu. Oleh karena itu, mohon maaf, kalau rencana kami tidak dilaksanakan, dan akhirnya kembali ke gedung ini. Insya Allah, sesuai dengan kesiapan dari kontraktor, bahwa 4 bulan ke depan, auditorium yang berkapasitas, 3.000 orang itu akan selesai. Sekaligus juga, soft launching, dengan gedung kuliah bersama, oleh Bapak Menteri Ristek dan Pedikan Tinggi, sebelum berakhir masa jabatan. Hadirin yang saya hormati, pada bisuda gelombang yang kedua ini, baru saja Omat Islam melaksanakan, Idul Adha 1440 Hijriya, dan memperingati hari, ulang tahun ke-74 proklamasi, ke-Indonesia, atas dua peristiwa penting, pada bulan Agustus ini, atas nama pimpinan, dan sekitar Akademi Kauntita, kami ucapkan, selamat Idul Adha 1440 Hijriya, semoga kita tergolong, orang-orang yang memiliki kesalahan sosial, dan orang-orang yang rela berkurban dengan ikhlas. Dalam memperingati, haruan tahun ke-74, kemerdekaan Indonesia, semoga kita dapat menjurkan, SDM unggul, dan Indonesia yang maju. Bagi untita dan surat darah, sungguh kita merasa berbahagia, karena dapat dihadiri oleh Bapak Sikda, mewakili Gubernur Banten. Juga akan hadir, Profesor Dr. Kihaji, Syed Akhil Siraj MA, sebagai Ketua Umum PBNU, dan Toko Nasional, yang akan memberikan tausiah kebangsaan, masih dalam perjalanan. Hadir pula, yang kami hormati, Dewan Pertimbangan, Bapak Profesor Dr. Dodi Nandika MS, dan Bapak Jimbai Mulya Sarif, berada di tengah-tengah kita. Keharian Bapak Sikda, Dewan Pertimbangan, tentu akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi kami untuk terus bekerja keras, menjadikan untita yang maju, bermutu, berkarakter, dan beresaing, sejajar dengan perguanting negeri lain. Pada pemberingkatan perguanting negeri dan suasana oleh KMS Teknik Dikti, tahun 2019, yang diumumkan tanggal 16 Agustus yang lalu, UNUS Aswita Yasa masuk 100 terbaik PTN-PTC Indonesia. Pada tahun 2015, awal saya menjabat, periode kedua, posisi untita dalam pemberingkatan KMS Teknik Dikti, ke-194. Kemudian pada tahun 2018, naik menjadi peringkat 88. Dan tahun ini, kita Alhamdulillah, naik lagi menjadi peringkat ke-81. Ini adalah sebuah lompatan yang menurut kami sangat spektakuler, bagi sebuah pemberhenti yang ada yang terbaru. Kami menentukan dalam target indeks kinerja utama, setelah mendapatkan loan dari IDB, akan masuk ke dalam 50 peruguran tinggi terbaik di Indonesia. Dalam rangka pengembangan Fakultas Kedokteran, pada tahun anggaran 2018-2019, APBD Provinsi Banten telah mengolekasi anggaran sejumlah 50 miliar. Bahkan, Pak Gubernur, pada waktu penyerahan surat keputusan Fakultas Kedokteran dari Menis Teknik Dikti, 10 Mei yang lalu, akan memberikan bantuan hingga 100 miliar. Untuk itu, melipat segda kami akan terima kasih atas perhatian yang besar kepada UNTIRTA. Kehadiran Fakultas Kedokteran ini juga adalah karena doa dan safaatnya dari Wakil Presiden terpilih, Prof. Dr. G. Haji Maruf Amin. Para wisudawan dan keluarga hadirin Pertemuan Angan yang berbahagia. Pada hari ini, 22 Agustus 2019, UNTIRTA kembali menjelenggarakan wisuda gelombang kedua sebagai sebuah kegiatan utin dan menjadi tradisi akademik baik setiap peruguran tinggi. Ada sebanyak 119 orang terdiri dari pasar sarjana 102 orang. Program sarjana 748 orang. Dan program diploma 3 sebanyak 169 orang. Wisudawan yang memperoleh indeks prestasi tertinggi dengan pujian itu ada 229 orang atau 29,5 persen dari jumlah wisudawan sebanyak 1.900 orang tadi. Dengan rincian, pasar sarjana 1 orang. Program sarjana ada 296 orang dan program diploma 3 ada 32 orang yang mendapat predikat kemelaut. Lulusan program magis IPK tertinggi dari sejumlah 299 itu kami hanya mencari atau menentukan satu yang terbaik dari yang terbaik itu yaitu Sudara Joko Suwigno MAK program studi akuntansi dengan IPK 3,88. Sedangkan program sarjana yaitu Sudara Ahmad Buhuri SPD dari program studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara PKN dengan IPK 3,95. Kemudian program Pembangunan 3 diperoleh Sudara Dinda Zatira AMD program studi keuangan dan perbankan dengan IPK 3,89. Adapun masa presiden studi tercepat untuk program sarjana di Raih Sudari Melani Nur Utami SPD program studi pendidikan guru sekolah dasar PKST FKIP menyelesaikan program sarjana S1 3 tahun 5 bulan untuk program pasal sarjana Sudara Joko Suwigno program studi akuntansi dengan lama studi 1 tahun 8 bulan dan program diploma 3 Sudara Dinda Zatira AMD dengan masa penyelesaian studinya 2 tahun 7 bulan ada pun yang paling lama tercatat ada beberapa orang itu 14 semester yang hampir tewas tadi tidak akan saya umumkan takut malu nanti 14 semester dan kita akan semakin kurangi program pasal sarjana adalah yang 3 tahun 7 bulan itu yang terlama dan diploma 4 tahun 7 bulan rata lama masa studi program pasal sarjana 2 tahun 6 bulan program sarjana 4 tahun 4 bulan mengalami percepatan dan program diploma 3 2 tahun 8 bulan kami mengucapkan selamat kepada perlusan yang membaiki pekat tertinggi dan penyelesaian masa yang tercepat di antara wisudawan ini terdapat 52 orang penerima beasiswa bidik misi mohon berdiri penerima bidik misi dari 52 orang itu ada 44 orang memperoleh predikat kaum laut dan 8 orang predikat sangat memuaskan silahkan duduk kembali hadirin peraturan undangan yang berbahagia selaku rektor yang memakai segenap kita akan mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua wisudawan baik kepada mereka yang sempat hadir pada kesempatan ini menyaksikan putra putrinya dilantik sebagai magister sajana ahli media ataupun yang tidak sempat hadir ucapan selamat di puluh kami sampaikan kenapa orang tua telah berjuang keras dengan penuh kesabaran setelah doa yang tulus menantikan selesainya putri putri putra putri tercinta yang telah ditipkan berapa tahun yang lalu kepada kami diuntitain oleh karena itu juga kepada padus dawan saya minta agar semuanya merenung sejenak seraya mengaturkan sembah sujud kepada orang tua masing-masing atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka demi pendidikan dan masa depan padus pada kesempatan bagian ini juga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kolega dosen dan pegawai untirta atas segala keikhlasan serta kesungguhan dalam membimbing para mahasiswa kita sehingga pada hari ini dapat diusuda untirta pada tahun akademik 2020 menerima mahasiswa baru berjumlah 4.360 orang di luar pasar sarjana terdiri atas 4.064 orang program sarjana dan 296 orang program diploma tiga keperawatan dan ekonomi penerimaan mahasiswa padu yang tidak jalur 6 PTN melalui prestasi rapor jumlah peminatnya 11.344 orang dan yang diterima hanya 1.308 orang atau 11,53 persen jalur ujian tulis berbasis komputer atau jalur SBM PTN jumlah peminat 19.000 orang dan yang diterima 1.889 orang atau 9,9 persen jalur mandiri PTN Barat jenjang S1 dikuti 4.700 orang diterima 1.387 orang atau 29,5 persen jalur program 3 dikuti 390 orang dan diterima 29 orang atau 84,5 persen pada tahun 2019 ini pula syukur Alhamdulillah Untirta mendapat kepercayaan dari Kementerian Dikti dan dukungan besar dari Bapak Gubernur telah membuka fokus kedokteran mengasuh 4 program studi yaitu pendidikan dan profesi dokter prodigisi ilmu olahraga dan keperawatan dekan dan wakil-wakil dekannya sudah kami lantik peserta para program studi pada hasil yang lalu Namun maaf dekan dokteran hari ini tidak bisa hadir karena blogur besar di UI ada informasi sedang menguji calon dokter Program studi pendidikan dan profesi dokter Giji dan Ibu Mbahraga tahun Akademik 2019 ini merupakan angkatan pertama Prodi pendidikan dan profesi dokter diikuti 470 orang peserta tes dan hanya menerima 50 orang hanya 10,63% dan mayoritas itu berasal dari bantet karena memang tujuan kita adalah untuk mendidik anak-anak bantetnya lebih banyak menjadi dokter dan mereka bertugas kembali ke daerahnya masing-masing dan yang sudah memberikan beasiswa pada tahun ini baru kabupaten serang sebanyak 6 orang mudah-mudahan pada tahun yang akan datang semua bupatin yang berada di kota 8 kabupaten kota di Banten ini dapat memberikan bantuan 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 beasiswa selama 6 tahun dan diikat untuk kembali ke tempatnya masing-masing dalam rangka menunjang dan mendukung program pemerintah polisi Banten dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan di bidang kesehatan selain infrastruktur dan pendidikan kemudian untuk program studi Gigi luar biasa karena apa pemindahnya ada 690 orang sementara yang diterima hanya 40 orang atau hanya 5,19% ilmu olahraga 50 orang dan diterima 36 orang program program studi Gigi Untilta dalam jalur SBM PTN dan SEMPTN mempunyai tingkat ketetatan yang tinggi dan masuk 10 program studi yang mempunyai tingkat ketetatan tinggi secara nasional ini untuk program studi Mugisi saya akan selingi dengan pantun ke Pantai Carita di pagi hari naik sepeda tidak mengapa kampus undita memang memikat hati membuat banyak lulusan SLTA ingin menyapa para wisudawan besta keluarga dan pantam undangan yang berbahagia pada asib sudah ini para wisudawan tampak gagah dan berbibawa memakai toga dengan segala atributnya pakaian dan segala atributnya itu terkandung di dalamnya simbol-simbol yang penuh akan makna dan pesan moral warna hitam melambangkan sikap elegan kesungguhan kesahajaan dan penuh karifat pakaian longgar apakah ahli madia sarjana dan magister bukan untuk gagahan apalagi unjuk angkuhan dan kesumbungan akan tetapi itu melambangkan sikap wawasan yang luas dan kebersahajaan seorang ahli madia sarjana dan magister magister sarjana dan magister adalah orang-orang yang memiliki kejernihan berpikir dan sifat kesabaran dalam menyikapi realitas kehidupan ahli madia sarjana dan magister adalah orang yang terbuka dan toleran terhadap sesama atribut di sudah lain berupa kalung yang disemai kandidada merupakan simbol bahwa seorang ahli madia sarjana magister harus nantiasa mengasah kemampuan dirinya dan pada waktu yang sama mengenum mana bahwa saudara-saudara bukan hanya mikat dirinya dengan kecerdasan intelektual atau intelektual intelijen tetapi juga terdapat di kepala harus mikat dirinya dengan kecerdasan emosional emosional intelijen dan kecerdasan spiritual spiritual intelijen yang terpatri di dalam perasaan dan hati bentuk persegi lima tutup kepala adalah sudut-sudut yang melambangkan bahwa seorang magister sarjana dan ahli madia dituntut untuk berfikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai perspektif atau sudut pandang persegi lima juga melambangkan lima sila Pancasila para sarjana magister ahli madia mempunyai tugas yang luhur untuk mengawal dan pengamal nilai-nilai Pancasila termasuk tiga pilar kebangsaan lainnya di atas kepalanya tadi dalam Mars Untita juga disampaikan sebagai pengamal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 oleh karena itu sudah sudara dilepas hari ini sebagai ahli madia sarjana magister sejatinya tampil dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan tugas seorang sarjana dan ciri kiawan harus merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakat menangkap aspirasi mereka menungskannya ke dalam bahasa yang dapat dipahami setiap orang menawarkan strategi atau solusi pemecahan masalah dari segala permasalahan saudara saudara wisudawan dan saudara yang berbahagia mencermati berbagai penyimpangan moral yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir ini baik di medicitak maupun elektronik para magister sajana ahli madia lulusan untita diharapkan dapat memberikan terapi sosial untuk mengembalikan masyarakat dalam tatanan kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan agama kami mengharapkan kepada para wisudawan ketika sudah kembali ke masyarakat hendaklah menjadi pelopor pengembangan dan pemanfaatan IPTEC yang dibingkai dengan karakter untita cawara yaitu jujur amanah wibawa adil religius dan akuntab karena dengan cara seperti itu saudara memiliki peluang memperoleh tempat terhormat di tingkat kehidupan yang lebih layak bagi saudara-saudara yang belum memperoleh pekerjaan pada saat ini semua peluang sudah terbuka baik di sekitar swasta pemerintah bisnis politik dan lain-lain tinggal bagaimana saudara mampu memanfaatkan puang yang ada itu dengan cara menunjukkan jati diri saudara sebagai seorang sosok insan akademis terpelajar yang memiliki kapabilitas kompetensi dan berakhlak mulia sebagai kaum intelektual terpelajar lulusan perguruan tinggi tentu memiliki perbedaan dalam berfikir berucap bertindak bersikap maupun bergaul dengan mereka yang bukan lulusan perguruan tinggi atau bahkan tidak memiliki kesempatan menyampaikan tinggi karena itulah saudara 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 sungguh beruntung telah memiliki kesempatan kuliah dan berhasil lulus meslekan pendidikan di perguruan tinggi keberuntungan ini tentu akan menjadi sesuatu yang bermakna dalam mengisi kehidupan ini bagi para lulusan untirta seperti saudara-saudara ketika saudara-saudara mampu menguatkan bekal pengalaman belajar yang telah saudara peroleh selama kuliah untirta ini saya yakin bahwa selama saudara menjadi mahasiswa untirta saudara-saudara telah memperoleh bukan hanya referensi pengetahuan namun yang terpenting juga adalah referensi pengalaman baik pengalaman dalam belajar pengalaman dalam berorganisasi pada organisasi kemahasiswaan intrakampus dan organisasi ekstrakampus maupun dalam melakukan berbagai pengembangan kreativitas mahasiswa penelitian dan karami pengabian pada masyarakat pengalaman non-akademik lain yang semua itu bisa diraih ketika saudara-saudara menjadi mahasiswa di kampus untirta tercintai para wisudawan dan keluarga yang berbahagia dewasa ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 untuk ikut terlibat dan terjun ke dalam percaturan persaingan era revolusi industri 4.0 dibutuhkan manusia-manusia yang begitu cepat manusia yang memiliki kemampuan berdasai cepat beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat dan keberanian menjadi orang yang sukses harus berani gagal oleh karena itu ketika saudara berusaha melakukan sesuatu milikilah keberanian dan jangan takut salah dan takut gagal sepertinya oleh senator ulung Amerika Serikat Bob you should never be satisfied with success and you should never be discouraged by failure failure can be said but the greatest sadness is not to try and fail but to fight to try jangan pernah puas dengan kesuksesan jangan pernah putus asa karena kegagalan gagal memang menyedihkan tetapi kesedihan yang paling besar adalah tidak berusaha mencoba dan gagal atau gagal untuk berusaha mencoba di tengah-tengah gelombang kehidupan yang bergerak demikian cepat kami nyampaikan kepada seluruh sejak akademika khususnya para urusan mari kita buka ruang hati dan pikir untuk merenung karena itulah kita melakukan ikhtiar untuk mengevoluasi diri dan sekaligus membangun proyeksi dan mempatan kehidupan pada situasi yang lebih beradab para wisudawan keluarga dan diri yang berbahagia kepada selam orang tua kerabat famili wisudawan sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kepercayaan kepada untita untuk membimbing dan meminap putih-putih tercinta hari ini kami kembalikan sebanyak 2019 para wisudawan ke pangkuan bapak dan ibu dan keluarga dengan sejumlah pengetahuan sikap dan ketampilan baik hard skill maupun soft skill kami menyadari bahwa apa yang telah kami persembahkan kepada mereka belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tuntutan dan harapan ibu dan bapak dalam ikuti pendidikan diuntukannya ini kami pimpinan dan para dosen berusaha memberikan kail dan membelajarkan bagaimana cara mengalirnya bukan memberikan ikannya kami selaku pimpinan dan tenaga pendidik kita berikan menggunakan prinsip yang dikatakan oleh konsul if you give a man a fish he will have a single meal but if you teach him whole two fish he will eat all his life jangan beri ikan kalau berikan hanya untuk satu orang tapi kalau kita beri kail untuk bagaimana mendapatkan ikan maka dia akan makan selama hidupnya para wisudawan keluarga hari ini yang berbahagia pada wisudawan hari ini juga saya menyampaikan bahwa untita merasa bangga dan bersyukur dengan telah keluar dan keluarga sudah keputusan mendistek dikti tentang pentapan satu orang dosen terbaik untita menjadi profesor atau guru besar yaitu profesor dokter Yayat Ruhiat MSI yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji sebagai profesor guru besar bidang fisika klimatologi yang telah kami kukuhkan pada 10 Juli 20 jam lalu selamat atas pencapaian jabatan akademik dan prestasi tertinggi penetapan saudara profesor dokter Yayat Ruhiat MSI sebagai guru besar tentu menjadi contoh kongrit bagi para dosen dan para lulusan untita yang disudah hari ini bahwa pencapaian jabatan fungsional tertinggi bagi seorang dosen menjadi guru besar merupakan buah dari keulutan ketekunan kerja keras dan kerja ceras dalam mengimplementasikan tridharma perluan tinggi melaksanakan pendidikan pembelajaran meneliti meneliti karya ilmiah dan mematakan bidang ilmunya dengan mengerti diri dalam kegiatan sosial kemasyarakat semoga ilmu dan kalian saudara profesor dokter Yayat Ruhiat MSI dan juga para lulusan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita dengan demikian selama 3 tahun 11 bulan 22 hari mulai tanggal 26 Agustus tahun 2011 yang lalu hingga sekarang kami memperoleh amanah sebagai Rektor Untita telah memiliki 13 orang profesor meskipun yang 2 orang telah dipanggil yang mahu kuasa sehingga sekarang ada 11 orang Alhamdulillah sebanyak 6 orang telah lolos dari penerian Komisi Grup Besar Untita dan mendapat penerian senat untuk diusulkan kepada Komitetis dan Tinggi ini semua merupakan keberhasilan kita bersama dalam memotivasi dan memfasilitasi pengembangan karir para dosen keadaan dosen sekarang berjumlah 599 orang PNS dan 161 orang dosen TAPNON PNS yang berkualitas ke dokter sebanyak 179 orang atau 24,80 dosen dan 420 orang dosen tahun depan 21 orang insya Allah akan sekat studi di luar negeri sebagai bagian dari soft program dari Islamic Development Bank para saudara yang terbahagia pada pesawat sekali saya ucapkan selamat saya berpesan cintailah Alhamdulillah yang terbahagia Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku kampus Untitabadi sebagai kenangan terindah dalam pembangunan kampus kita ini sudah 52 persen karena itu saya mau sejenak kita menyaksikan pemutaran progres pembangunan kampus baru Untitah di atas selan 12 hektare 11 gedung akan diselesaikan pada bulan Maret tahun depan sehingga 1 September 4 fakultas akan melakukan akus akadbik di kampus baru Sinangsari bisa ditayangkan dan hadirin sekalian saat ini kita saksikan video perkembangan kampus baru Untirta di Sindangsari yang diambil pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh tim Untirta TV dan tentunya kami memohon doa restu agar pembangunan gedung baru Untirta di Sindangsari segera selesai Sebelum disambutan ketika pembukaan orientasi masa baru saya membaca puisi judulnya mulai dari mana untuk Masyobar yang baru melangkahkan kaki di kampus Untirta sekarang saudara-saudara saya akan mewakili saudara sebagai lulusan Untirta dengan judul puisi kenangan di kampus Untirta tercinta Hari demi hari begitu cepat berganti bersama mentari Pagi hari yang cerah menjadi persaksian aku semangat berkuliah Siang hari yang terik menjadi teman dalam indahnya memetik Bunga-bunga ilmu itu merkah menggoda sang penuntut penuh semangat bergandengan dengan kawan seperjuangan menyatu dalam genggaman asa terangkan masa depan pantang untuk menyerah dengan alasan kata bermakna lelah terus menyelami air berilmu sampai menemukan itu sungguh kampus Untirta ini menjadi cerita sendiri dalam dinding hati tidak akan terlupakan walau tersiram sebongkah debu kisahnya sesjuk umbun pagi yang bening di daunan memberi kesejukan pada insan yang berbalut merasakan sekarang kenangan hanya tinggal kenangan kenangan di kampus Untirta tercinta terima kasih telah menjadi tempat sebaik-baiknya rumah persinggahan untuk hari tua terima kasih telah melindungi anak negeri dari terikmentari terima kasih kampus Untirta engkau tempat terbaik menuntut ilmu semua akan kami tinggalkan untuk meneruskan berjuangan gerbang-gerbang kesuksesan telah menunggu kami di sana akan kami kencangkan pacuan dengan cemerlang kecerdasan sampai bertemu kembali di pintu-pintu terai kemenangan hadirnya yang saya hormati kami seberikan terima kasih atas keperhatian dan kesabaran dalam mengikuti seluruh posisi acara sudah sekarang ini merupakan kali yang terakhir bagi saya karena insyaallah tanggal 11 Agustus minggu depan saya mengakhiri tugas sebagai rektor Untirta 2015 dan akan dilaksanakan pelantikan oleh kami Dr. Fata Sulaiman MT yang sekarang wakil doktor akademik sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan kami mohon maaf apabila dalam kepimpinan belum memberikan yang terbaik kami sudah coba apa yang kami bisa tapi kerja belum selesai belum apa-apa demikian kata Hidrat Akbar mohon maaf segera kurangan dan kehilangan jika lo pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tetapi jika lo lidah lukai hati kemana hendak obat dicari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Gubernur Provinsi Banten dalam hal ini diwakili seklaris daerah Provinsi Banten Dr. Almuktabar MSI kami silakan speech from Sekda Provinsi Banten by Dr. Almuktabar MSI Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankan kami selaku Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk membacakan sambutan Gubernur Banten pada wisuda program diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon 22 Agustus 2019 yang saya hormati Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta jajarannya Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa para dekan guru besar dosen tenaga kependidikan dan seluruh dan seluruh Sipitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pejabat sipil TNI Polri tokoh masyarakat cerdik pandai alim ulama insan pers Profesor dokter Dudinandika Bapak Haji Mbaimulia Syarif para wisadawan para orang tua wisadawan hadirin yang berbahagia puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang masa esah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal-atian untuk mengikuti upacara wisuda program diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tir Sayasa Gelombang Kedua Tahun 2019 Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam beserta keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman hadirin sekalian yang berbahagia pada hari yang istimewa ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas keberhasilan menyelesaikan studi di Universitas Sultan Ageng Tir Tayasa masyarakat membutuhkan karya dan dedikasi segenap lulusan Untirta untuk kemajuan negeri ini khususnya bagi kemajuan daerah Provinsi Banten dan kepada keluarga wisudawan selamat atas keberhasilan putra dan putrinya menyelesaikan studi di Universitas Kebanggaan kita ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh Sepitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tir Tayasa yang pada hari ini mempersembahkan aluminya kepada bangsa dan negara sebagai sumber daya manusia yang unggul dan profesional guna membangun masa depan yang lebih baik hal ini tentu sejalan dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 SDM unggul Indonesia Maju sejalan dengan ini tugas lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi diharapkan paralel dalam rangka mewujudkan teaching university knowledge server serta menjadi mitra dalam bidang research dan innovation pendidikan tinggi merupakan pemerak karsa bagi terjadinya pengetahuan dan keterampilan untuk dilakukan transfer knowledge dan skillnya langkah-langkah itu tentu meliputi pengalihan sistem nilai budaya dan norma-norma sosial transformation of culture value and social norm dengan dasar tersebut saya berharap Banten dapat menjadi pusat peradaban seperti masa lalu yang telah kita punyai hadirin yang berbahagia prosesi wisuda dalam pengukuhan ekstensi dan peran Universitas Sulukah Ageng Kitayasa ternyata sebagai perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan Provinsi Banten telah berkontribusi dalam menghasilkan sumber daya manusia kita berharap handal berdaya saing profesional dan berbudaya sebagaimana kita ketahui bahwasannya kualitas sumber daya manusia berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan sehingga semakin baik tingkat kualitas sumber daya manusia tentu akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu menjadi doa dan harapan kita bersama pemerintah Provinsi Banten senantiasa mengajak Perguruan Tinggi untuk bersenergi dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Provinsi Banten kita perlu bersama-sama memacu akselerasi pembangunan di sekala bidang khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan pembangunan Provinsi Banten kita akan berkonsentrasi secara penuh untuk membangun pendidikan kesehatan perbaikan infrastruktur pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan itu semua akan kita lingkup dengan dasar reformasi birokrasi dan akan membangun good governance dan clean governance secara pribadi saya menjadi dosen luar biasa di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dan itu adalah sebagai bentuk dedikasi saya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas kepercayaannya mengangkat kami sebagai dosen luar biasa di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan yang tadi telah disinggung oleh Bapak Rektor diantaranya bagi pengembangan Pakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa kemudian berbagai kegiatan yang membutuhkan naskah akademik selalu kita kerjasamakan dan meminta pendapat serta pertimbangan ke Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa terima kasih saat ini kita sedang mempersiapkan rumah sakit yang dapat menjadi dukungan bagi pengembangan Pakultas Dokteran dengan basis teaching hospital atau rumah sakit pendidikan hadirin yang berbahagia demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada wisudawan semoga dapat menjadi generasi yang memberikan kebaikan bagi diri sendiri orang tua masyarakat agama bangsa dan negara demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga upaya mulia yang kita lakukan ini senantiasa mendapat bimbingan perlindungan dan redo Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gubernur Banten Dr. Haji Wahidin Halim terima kasih aplausi Terima kasih. 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 ekologi yang sangat amat kompleks bukan lagi sekedar ilmu per disiplin atau per ranting ilmu saya kira Pak Sekda sangat memahami bahwa masalah-masalah pembangunan di Banten misalnya itu bukanlah suatu tantangan yang hanya bisa dipecahkan oleh satu ranting ilmu, satu cabang ilmu dia harus menjadi bagian dari interaksi antar ilmu dia harus ada transdisiplin approach itu tidak bisa lagi yang apa namanya monodisiplin karena itu tentu harapan saya pada seluruh wisudawan adalah jangan pernah lelah belajar jangan pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan tadi Bapak Rektor sudah memberikan suatu kata-kata yang sangat baik sekali dia berpesan bahwa kita memang yang tirta itu dibentuk untuk menjadi jawara tadi saya lupa sebenarnya jawara jujur amanah wibawa kemudian adil religius dan akuntabel jawara satu rangkaian kata-kata yang amat sangat dalam sebetulnya mudah-mudahan kita semua kita semua saya juga bisa menjadikan jawara sebagai tata nilai sebagai norm sebagai norma sebagai petunjuk kita berbakti pada bangsa dan negara tetapi bisik-bisik dari Pak Haji Mbae tadi pada saya jawara itu asal katanya jauh haria jauh haroh jauh haroh itu artinya dalam bahasa kita adalah intan sebuah mineral yang paling keras di dunia sebuah mineral yang struktur molekulnya adalah segi lima yang sangat kokoh Tuhan yang maha agung yang maha ilmuwan menciptakan kristal ini sangat kuat dan sangat keras tahan uji walaupun di tempat tekanan tinggi panas tinggi tetap dia yang gemilang dan bersinar saya kira wisudawan untirta sangat pantas untuk menjadi intan intan di masyarakat para wisudawan untirta pantas sekali untuk menjadi jauh hario sebuah intan yang gemerlap yang bersinar yang disana tergabung antara hard skill hard science dan juga soft science dan insyaallah juga soft skill isudawan untirta bukan hanya pandai dalam hard science tidak hanya cerdas dalam knowledge tapi dia sangat berkarakter berakhlak mulia santun senyumnya sangat lebar tangannya terbuka lima jari tidak pernah satu jari menunjuk-nunjuk tapi dia selalu terbuka lima jari suatu insan-insan yang memang mempunyai karakter unggul kita boleh tidak punya kekayaan tetapi kita jangan sampai tidak punya karakter diri saya kira untirta telah menempa mungkin ada yang empat tahun mungkin ada yang tiga tahun mungkin ada yang lebih sedikit dari empat tahun untuk menggosok intan itu menjadi suatu logam yang mulia intan mengapa disebut logam mulia mengapa intan disebut logam yang paling murni yang paling bagus karena intan terpendam dan sangat susah untuk memproduksinya karena intan telah digosok dan dilatih dan diterpa dan ditekan suhu tinggi tekanan tinggi mungkin 2000 kilopaskal itulah intan bukan sekedar batu karang yang sangat rapuh yang berserak di pantai intan ada di dalam perut bumi yang sangat dalam hanya orang-orang yang berani terjun dan menyelam ke dalam bumi yang bisa memperoleh intan usidawan saya yakin sekali bisa terus menggosok dan memati dirinya improvement terus continue improvement menjadi intan kebanggaan bangsa kita baru saja lima lalu merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia kita baru saja melaksanakan peringatan hari pokaus Indonesia dan hari ini kita masih bergetar jiwa kita bahwa kita hidup di NKRI kita hidup menghidup udara Banten meminum air Banten bahkan sebagian besar kita memperoleh rizki dari Banten dapat gaji dari Luntirta kita hidup dari tanah Banten dari Indonesia oksigen yang melimpah kita hidup tiap hari tanpa bayar air dari bumi Banten kita minum makanan buah-buahan durian Haji Arief Haji Arief Haji Arief kita nikmati dari Banten tentu wajar kalau kita mencanangkan Banten dan NKRI sebagai ibu kita Yusudawan Yuntirta mengenal tiga ibu dia mengenal tiga ibu yang pertama dan yang harus dipuja dan puji dihormat adalah ibu kandung ibu yang menumpahkan darah untuk kita lahir ibu yang mengandung sembilan bulan ibu yang menyusui ibu yang mendekat kita di saat kedinginan saya sangat berharap adik-adik Yusudawan menjadi orang yang sangat berbakti pada ibu saya kira Rasulullah juga telah mengajarkan bagaimana posisi ibu ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang patut yang layak yang paling patut dihormati kecuali Tuhan adalah sampai sebut tiga kali ibu siapa lagi ibu siapa lagi Rasulullah ibu jadi ibu kita itu nomor satu ibu kedua adalah ibu Pertiwi NKRI kita hidup di Indonesia kita meneguk air Indonesia menghidup oksigen Indonesia makan dari Indonesia saya kira Yusudawan dan saya sendiri harus menghormati negara kita siapapun pemerintahan NKRI adalah habitat kita our habitat our ecosystem our niche tidak ada lagi kata lain selain kita mencintai bangsa kita NKRI NKRI menanti kiprah kinerja dharma bakti kita semua itu itu adalah ibu yang kedua ibu yang ketiga saya pesan pada Yusudawan adalah ibu yang menyusui ilmu alma mater alma itu artinya susu menyusui mater ibu jadi ibu kita adalah alam mater kita adalah untirta kalau orang melupakan untirta berarti melupakan ibunya sendiri alumni melupakan untirta berarti dia sudah ingkar dari konsep ibu kita akan tumbuh akan menjadi pemimpin menjadi birokrat pengusaha menjadi politisian menjadi apapun insyaallah berhasil tapi jangan lupa kepada ibu yang menyusui pengetahuan kita ibu yang mentransfer pengetahuan ibu yang mendekat pengetahuan kita alma mater kita adalah untirta saya kira tidak ada seorang alumni yang akan melupakan alma mater yang melupakan ibu susunya tidak ada setelah kita berhasil kita juga harus membantu ibu kita yaitu untirta jika tidak maka kita telah melupakan sang ibu yang menyusui kita selamat berubah selamat hijrah selamat bermetamorfosis selamat berjuang saya kira masih panjang jalan kita tapi saya yakin untirta adalah jawara adalah champion bukan the loser we are the champion we are not the loser kita juara kita adalah petarung untuk kejayaan bangsa negara dan untirta terima kasih assalamualaikum wabarakatuh terima kasih kata-kata pelatikan oleh rektor the inauguration remarks by the rektor wisudawan dimohon berdiri graduate students please rise bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat Allah semua pada hari ini kamis tanggal 22 bulan agustus tahun 2019 saya rektor untirta dengan hak dan undang yang resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini melantik saudara-saudara sebagai ahli madia sarjana hukum sarjana pendidikan sarjana teknik sarjana pertanian sarjana ekonomi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik magister ilmu hukum magister ilmu pendidikan magister pendidikan magister management magister administrasi publik dan magister akuntan semoga Allah semoga senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara sehingga dapat memanfaatkan ilmu dan kompetensi yang telah diperoleh dengan penuh tanggung jawab berprestasi dan menjaga nama baik Universitas Sultan Agen Tirta Yasa Amin wisudawan dipersilahkan duduk kembali graduate student please please have a sit back pelantikan wisudawan lulusan program diploma tiga program sarjana dan program pasas sadarna dengan predikat komlot atau dengan pujian oleh rektor wisudawan wisudawan lulusan predikat dengan pujian atau komlot dimohon berdiri komlot graduate student please arise rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan terima kasih Terima kasih. 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 Dan kami persilahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Dan Prof Dodi untuk meninggalkan Ballroom Royal Krakatau Hotel. Terima kasih. Terima kasih. 3,68 masa studi 3 tahun 6 bulan. Fadlan Aziz, program studi ilmu hukum dengan IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Meri Handayani, program studi ilmu hukum dengan IPK 3,67 masa studi 3 tahun 8 bulan. Maulidina Irbah Nabilah, program studi ilmu hukum dengan IPK 3,67 masa studi 3 tahun 8 bulan. Geri Oktavian Disiwi, program studi ilmu hukum dengan IPK 3,66 masa studi 3 tahun 7 bulan. Yuhana, program studi ilmu hukum IPK 3,65 masa studi 3 tahun 8 bulan. Regita Ayu Putri, ilmu hukum IPK 3,65 masa studi 3 tahun 7 bulan. Adinda Putri Agnesia, program studi ilmu hukum IPK 3,64 masa studi 3 tahun 7 bulan. Yuwanita Pramasetia, ilmu hukum IPK 3,64 masa studi 3 tahun 6 bulan. Irawati Bela Oktariana, ilmu hukum IPK 3,64 masa studi 3 tahun 7 bulan. Maulana Surya Pradanta, ilmu hukum IPK 3,63 masa studi 3 tahun 7 bulan. Mega Mustika, ilmu hukum IPK 363 masa studi 3 tahun 6 bulan. Vanessa Amanda, program studi ilmu hukum IPK 3,61 masa studi 3 tahun 8 bulan. Tion Adiharta, program studi ilmu hukum IPK 3,61 masa studi 3 tahun 7 bulan. Revania Faretta Sugiyarto, ilmu hukum IPK 3,61 masa studi 3 tahun 6 bulan. Eva Susanti, ilmu hukum IPK 3,6 masa studi 3 tahun 7 bulan. Clara Ramadanti Jangis, ilmu hukum IPK 3,6 masa studi 3 tahun 7 bulan. Aditya Rizky Prabowo, program studi ilmu hukum IPK 3,59 masa studi 3 tahun 6 bulan. Soli Kin, program studi ilmu hukum IPK 3,59 masa studi 3 tahun 6 bulan. Astrid Tia Fitriani, ilmu hukum IPK 3,58 masa studi 3 tahun 6 bulan. Muhammad Iqbal Makfiratullah, ilmu hukum IPK 3,58 masa studi 3 tahun 8 bulan. Yelfi Nofra Syamjani, ilmu hukum IPK 3,58 masa studi 3 tahun 6 bulan. Dika Oktavia, ilmu hukum IPK 3,57 masa studi 3 tahun 8 bulan. Resi Elisya, ilmu hukum IPK 3,56 masa studi 3 tahun 8 bulan. Siti Asaria, ilmu hukum IPK 3,56 masa studi 3 tahun 7 bulan. Ayu Murdianti, ilmu hukum IPK 3,55 masa studi 3 tahun 7 bulan. Reni Nuraini, ilmu hukum IPK 3,54 masa studi 3 tahun 7 bulan. Ayu Esa Permata Putri, ilmu hukum IPK 3,53 masa studi 3 tahun 8 bulan. Frins Wirianti, ilmu hukum IPK 3,51 masa studi 3 tahun 6 bulan. Sarah Triandani, ilmu hukum IPK 3,51 masa studi 3 tahun 8 bulan. Muhammad Yusuf Sulaiman, program studi pendidikan luar sekolah IPK 3,74 masa studi 3 tahun 8 bulan. Sidik Leo Daksinerga, pendidikan luar sekolah IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Mila Nurwidiani, pendidikan luar sekolah IPK 3,67 masa studi 3 tahun 8 bulan. Nursela Apriliani, pendidikan luar sekolah IPK 3,66 masa studi 3 tahun 5 bulan. Embi Rosadi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPK 3,85 masa studi 3 tahun 5 bulan. Aruliani, pendidikan luar sekolah IPK 3,72 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rizka Herawati, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPK 3,7 masa studi 3 tahun 8 bulan. Dinda Rabadanti, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPK 3,8 masa studi 3 tahun 8 bulan. Nurfit Priyani, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPK 3,61 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rizki Amelia Putri, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IPK 3,59 masa studi 3 tahun 8 bulan. Nesty Julianingsih Putri, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,81 masa studi 3 tahun 8 bulan. Sandra Goli Putri, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,8 masa studi 3 tahun 8 bulan. Holly Dayanti Siregar, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,76 masa studi 3 tahun 8 bulan. Anggun, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,74 masa studi 3 tahun 8 bulan. Dila Priskayanti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Susi Nopianti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,62 masa studi 3 tahun 8 bulan. Layla Fitri Pebia, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,6 masa studi 3 tahun 8 bulan. Raudo, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,58 masa studi 3 tahun 8 bulan. Lara Permatasari, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,52 masa studi 3 tahun 8 bulan. Nisa Azjahra, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,89 masa studi 3 tahun 8 bulan. Yulia Olivianti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,75 masa studi 3 tahun 7 bulan. Evia Yunita, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,7 masa studi 3 tahun 7 bulan. Jenny Ramandani, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Tamara Muti Kartika, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,64 masa studi 3 tahun 8 bulan. Ria Dwi Jayanti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Ria Dwi Jayanti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,68 masa studi 3 tahun 8 bulan. Dhafi Arianti, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,57 masa studi 3 tahun 8 bulan. Itha Mappajatul Aliyah, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,54 masa studi 3 tahun 8 bulan. Fahmi Ayatullah, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,52 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rahmawati Intan Sopiani, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,51 masa studi 3 tahun 8 bulan. Siti Mabruro, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,84 masa studi 3 tahun 8 bulan. Sopiatu Zahrotu Uyun, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,84 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rizka Ayyum Mufidah, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,82 masa studi 3 tahun 8 bulan. Anggun Rahmawati, pendidikan bahasa Inggris IPK 3,8 masa studi 3 tahun 8 bulan. Robiatul Adawiyah, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,79 masa studi 3 tahun 8 bulan. Samro Farnita, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,78 masa studi 3 tahun 7 bulan. Anita Puspa Dewi Kuswanto, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,78 masa studi 3 tahun 7 bulan. Darah Cempaka Dwi Puspa, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,76 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rilaksmi Juniarti, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,75 masa studi 3 tahun 6 bulan. Raden Milah Nur Milah, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,73 masa studi 3 tahun 7 bulan. Izomi Awalia, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,72 masa studi 3 tahun 6 bulan. Kiti Sukaina, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 6 bulan. Novia Indriani, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 6 bulan. Nur Aisah Aini, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 6 bulan. Melawati Sofiana, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 6 bulan. Anita Bendang Pratiwi, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 8 bulan. Anissa Kayatinur Kapah, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,71 masa studi 3 tahun 6 bulan. Melda Lia Lestari, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,69 masa studi 3 tahun 7 bulan. Nurul Khairani, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,68 masa studi 3 tahun 7 bulan. Hanna Lestari, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,68 masa studi 3 tahun 7 bulan. Klara Alferina, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,67 masa studi 3 tahun 7 bulan. Nihlatul Ilahia, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,66 masa studi 3 tahun 8 bulan. Faizatul Muhlisoh, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,66 masa studi 3 tahun 6 bulan. Ayu Kuswulandari, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,65 masa studi 3,8 tahun. Amalia Pajri Wijaya, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,64 masa studi 3 tahun 6 bulan. Rina Deswita Maharani, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,64 masa studi 3 tahun 5 bulan. Intan, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,63 masa studi 3 tahun 6 bulan. Teddi Wahyudin, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,63 masa studi 3 tahun 6 bulan. Nur Hayati, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,61 masa studi 3 tahun 8 bulan. Eneng Indriyani Fitri Hidayat, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,6 masa studi 3 tahun 8 bulan. Tika Khairun Nisa, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,59 masa studi 3 tahun 8 bulan. Rizka Putra Duwinovia, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,59 masa studi 3 tahun 6 bulan. Mia Siti Marhama, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,59 masa studi 3 tahun 6 bulan. Siti Fatiroh, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,59 masa studi 3 tahun 7 bulan. Nabila Asrovia Ahwat, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,58 masa studi 3 tahun 8 bulan. Hilma Deviani, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,58 masa studi 3 tahun 7 bulan. Ayu Wulandari, pendidikan guru sekolah dasar IPK 3,57 masa studi 3 tahun 7 bulan. Fitrija.